Tidak banyak yang bisa diketahui publik tentang kehidupan di dalam istana kerajaan Arab Saudi Wajar saja, salah satu kerajaan di Jazirah Arab ini memang memiliki aturan yang sangat kolot di era monarki modern seperti sekarang ini Terlebih bagi para putri kerajaannya Jangankan mengintip kehidupan pribadi Seng Putri Kerajaan Arab Saudi Bagi orang awam, bisa melihat fotonya saja sepertinya sudah menjadi satu hal yang patut disyukuri Jadi, wajar pula jika tak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadi calon Raja Arab Saudi, Pangeran Mahamid bin Salman Sosoknya baru dikenal publik secara luas setelah dirinya dinobatkan sebagai putra mahkota pada 21 Juni 2017 Setpak terjangnya langsung menyita perhatian dunia lantaran kebijakan reformasi ekonomi dan sosial yang diterapkan di dalam kerajaan yang dikenal sangat konservatif itu Berkat itu pula dirinya jadi menuai banyak pujian dari masyarakat luas, bukan saja di dalam negeri, tapi juga masyarakat internasional Namun sayang, sejumlah isu kejahatan juga disebut mewarnai sepak terjang anak kesayangan Raja Salman dari Arab Saudi ini Mulai dari keterlibatannya dalam perang di Yemen yang merenggut korban sipil, memenjarakan aktivis hem perempuan, politisi, dan pengusaha berpengaruh di negerinya Dalang dibalik krisis GCC, sebuah blok dagang yang terdiri dari enam negara Arab di Teluk Persia Hingga dalang dibalik kasus pembunuhan wartawan senior bernama Jamal Khashoggi yang terjadi di konsulat Arab Saudi di Turki Demikian setidaknya seperti yang diwartakan Tempo, 23 Oktober 2018 Terlepas dari itu semua, ternyata ada cerita menarik tentang salah satu putra kesayangan Raja Salman ini semasa kecilnya dulu Cerita ini terungkap dalam laporan wartawan BBC Arabi Cerasid Sokai, yang pernah menjadi guru bahasa Inggris Seng Putra Mahkota sewaktu kecil dulu Bagaimana cerita selengkapnya? Dilansir dari BBC Indonesia, 10 Desember 2018, simak laporan Rasid Sokai berikut ini Waktu itu, saya masih berprofesi sebagai guru di sekolah Elit Al-Anjal di Jeddah, saat saya menerima telepon di awal tahun 1996 Gubernur Riyad, Pangeran Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan keluarganya, pindah sementara ke kota pelabuhan itu dan mereka butuh guru bahasa Inggris Mereka kemudian memboyong saya ke istana untuk menjadi tutor pribadi bagi anak-anaknya, yaitu Pangeran Turki, Pangeran Nayef, Pangeran Khalid dan tentu saja, Pangeran Mahemit bin Salman Saya waktu itu tinggal di sebuah apartemen di pusat kota Setiap hari, seorang sopir akan menjemput saya pada pukul 7 pagi dan mengantar saya ke Al-Anjal Setelah saya selesai mengajar di sekolah, sopir akan mengantar saya ke istana Setelah melewati gerbang yang dijaga ketat, mobil yang mengantar saya akan melewati barisan rumah-rumah mewah dengan taman cantik yang dirawat oleh pekerja berseragam putih Di dekat rumah-rumah itu, ada lapangan parkir luas dengan banyak mobil mewah Itu adalah pertama kalinya saya melihat kadilak merah muda Setelah tiba di bangunan utama istana, saya akan didampingi oleh Direktur Istana, Mansur El-Sahri, pria paruh baya yang merupakan orang dekat dan favorit Pangeran Mahemit Mahemit dulu lebih tertarik menghabiskan waktu dengan para penjaga di istana, ketimbang mengikuti pelajaran Sebagai anak tertua, dia sepertinya punya lebih banyak kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan Kemampuan saya dalam memonopoli perhatian para pangeran yang lebih muda akan berakhir saat Mahemit muncul Saya masih ingat saat dia menggunakan walkie-talkie di kelas yang dia pinjam dari salah satu penjaga Dia akan menggunakannya untuk melontarkan lelucon dan candaan untuk saya kepada para saudaranya, ataupun para penjaga Kini, Pangeran Mahemit menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Sejak dinobatkan sebagai pengganti Seng Ayah pada tahun 2017 lalu, Mahemit bin Salman memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang moderat dan ingin memajukan negaranya menjadi lebih modern Menghadapi kritik tajam dari pihak oposisi yang lebih konvensional, Mahemit bin Salman menggempur dengan informasi ekonomi dan menerapkan aturan-aturan baru yang lebih liberal di negara yang sangat konservatif Gebrakannya itu mendulang banyak pujian, tapi juga memicu kritik, terutama soal pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk perang yang tak kunjung berakhir di Yaman Dan pembunuhan wartawan kenamaan Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Turki, Oktober 2018 lalu Atas kasus Khashoggi, Arab Saudi telah mendakwa 11 orang dan membantah keterlibatan Seng Putra Mahkota Di satu kesempatan, saya pernah dibuat terkejut oleh Mahemit bin Salman, saat dia mengatakan pada saya, bahwa ibunya mengatakan saya adalah seorang gentleman sejati Padahal saya tidak pernah bertemu dengan Seng Putri Wanita bangsawan Saudi tidak pernah memperlihatkan diri di hadapan orang asing, dan para perempuan yang kerap saya temui di istana adalah seorang pengasuh asal Filipina Saya waktu itu sama sekali tidak menyadari bahwa saya diawasi, hingga saat Seng Pangeran menunjukkan beberapa kamera pengawas di dinding Mulai saat itu, saya selalu merasa sadar diri saat mengejar Meskipun begitu, saya langsung akrab dengan para pangeran Kendati mereka hidup di lingkungan istana, mereka tidak ubahnya seperti siswa-siswa saya yang lain, penasaran untuk belajar hal baru namun masih ingin bermain Suatu hari, Direktur Istana Mansur El Sahri meminta saya untuk bertemu Pangeran Salman, yang ingin tahu perkembangan akademik putra-putranya Saya pikir ini adalah kesempatan baik untuk melaporkan kenakalan Pangeran Mahemit Saya menunggu di luar kantor Pangeran Salman, bersama dengan tutor-tutor para pangeran lainnya, yang sudah jauh lebih familiar dengan protokol kerajaan Dibanding saya, ketika Seng Pangeran muncul, para tutor langsung berdiri dan saya menyaksikan dengan takjub saat mereka, satu persatu, mendekati Seng Gubernur, membungkuk, mencium tangannya, menjelaskan perkembangan akademik secara singkat dan kemudian pergi Saat giliran saya tiba, saya tidak bisa memaksa diri saya untuk membungkuk Saya belum pernah melakukannya dan saya terpaku Hal yang kemudian saya lakukan adalah meraih tangan Seng Calon Raja Saudi dan menjabatnya erat Saya ingat raut wajahnya yang terkejut Namun dia tampaknya tidak mengambil pusing soal protokol kerajaan saya yang berantakan Saya juga tidak menyebutkan kenakalan Pangeran Mahemit di kelas, karena pada saat itu, saya memutuskan berhenti dan kembali ke Inggris Tidak lama setelah itu, Direktur Istana El Sahri memberi saya teguran keras karena gagal mengikuti etiket kerajaan Selain Pangeran Khaled, yang kini menjabat sebagai Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat Para pangeran lain yang saya ajar memilih menjauh dari mata penasaran publik Kini, saya mengingat kembali episode singkat yang luar biasa itu, dan menyaksikan mantan murid saya menapaki panggung dunia Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih Sampai jumpa lagi